assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk penonton setia dimanapun kalian berada semoga sehat selalu dan disini saya akan sedikit berbagi tips dan tips untuk penggemar atau penghobi sansiperia pemula dan saya kira ini sangat bermanfaat untuk diketahui dan oke tanpa banyak bahasa basi kita langsung aja pada pembahasan nah untuk yang pertama teman-teman bisa perhatikan disini saya ada jenis sansiperia daun tebal namanya adalah sansiperia malawi dan seperti ini penampakannya tuh disini saya ada contoh dua yang perlu teman-teman ketahui adalah ini semua hasil dari stekan daun jadi memang ciri khas sansiperia daun tebal itu bisa diperbanyak dengan cara stek daun kalau jenis sansiperia daun tipis atau tipas dia itu gak bisa nah buat teman-teman jadi sansiperia malawi itu dia termasuk jenis daun tebal ya dan seperti ini hasil stekan daunnya tuh ini juga sama perigata cuman perigatanya itu gak sempurna atau kurang tapi dia ini termasuk perigata nah jika teman-teman misalnya punya jenis-jenis sansiperia daun tebal perigata bisa tuh dicoba dari stekan daun untuk menghasilkan anakan yang perigat juga dan oke kita lanjut ke jenis barang berikutnya nah untuk yang kedua teman-teman bisa perhatikan disini saya kalau gak salah ini namanya daun tebal gak tau km16 saya lupa dulu belinya tapi yang bisa diambil disini teman-teman bisa perhatikan anaknya perigata padahal induknya hijau dan bila teman-teman bertanya kenapa besar begitu nah ini teman-teman harus tau jadi induknya itu adalah hasil dari indukan perigata cuman dia gak jadi perigata tetapi teman-teman kalau mempunyai di rumah simpan aja atau rawat terus karena kemungkinan besar dia juga akan menghasilkan anakan perigata nah menurut saya ini penting untuk ketahui bagi pemula karena biasanya kalau misalnya teman-teman mempunyai indukan perigata terus keluar anakan hijau biasa pasti punya perasaan kecewa atau kurang inilah kurang bagi ya akan tetapi kalau misalnya anakan yang hijau itu dirawat kemungkinan dia akan keluar lagi perigata nah untuk yang berikutnya nih buat teman-teman yang suka mendengar kalau misalnya panenan sansiperia terus medianya kurang pros itu suka busuk atau gimana gitu lah pasti teman-teman pemula sering dengar-dengar yang kayak gitu dan disini saya akan sedikit berbagi nih disini saya ada real corn perigata ini baru aja saya panen dan seperti yang teman-teman lihat ini belum sempat saya tanam nih perigatanya cukup bagus dan dia udah tumbuh akal nah jika ditanam ini udah aman yang berikutnya disini juga saya ada sansiperia bali'i nah jadi buat teman-teman yang belum tau bali'i nah penambakannya seperti ini tarigata ya dan si bali'i ini termasuk salah satu jenis sansiperia silindis atau bulat untuk yang ketiga disini ada supu black atau black supu dia juga sama udah berakal sebetulnya saya kaget teman-teman ini saya baru lihat akalnya ternyata udah panjang sebetulnya tipnya gini teman-teman simpel sekali jika teman-teman memanen tanaman sansiperia daun tebal cukup taruh aja di permukaan media nanti dia akan tumbuh akal sendiri jadi simpel aja dan untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri nah kalau barusan saya membahas tentang perawatan atau tips merawat sansiperia disini saya akan merekomendasiin jenis sansiperia yang cocok untuk pemula salah satunya ini ini namanya sansiperia watermark nah kenapa saya rekomendasiin jenis watermark ke pemula adalah dia ini memiliki karakter atau tampilan yang beda dengan jenis yang lainnya atau mudah dikenali itu yang pertama itu yang pertama sedangkan untuk yang kedua tentu dia sangat tahan banting teman-teman selama teman-teman mau menyerang 2 minggu sekali menurut saya aman-aman aja dan untuk yang ketiga menurut saya jenis sansiperia watermark ini salah satu jenis yang paling cantik tapi itu kembali lagi ke selera teman-teman nah jika ada yang pertama eh bertanya berapa harganya ini saya jual Rp175.000 sedangkan untuk yang berigata barangnya masih langka teman-teman mungkin sekitar Rp5.000.000 ke atas untuk anakan ya sedangkan untuk jenis parigata yang saya rekomendasiin buat pemula nih disini saya ada beberapa jenis yang pertama ada robusta parigata atau robusta drop parigata nah selanjutnya ada sansiperia lapanos parigata dia seperti bintang terus disini juga ada ini bagus nih udah gede ini namanya sansiperia buli parigata parigatanya bagus atau kita bisa sebut parigat bati nah tentu ini juga termasuk salah satu jenis sansiperia yang banyak diketahui boncel parigata dan yang terakhir ini adalah pancisi parigata kenapa saya rekomendasiin ini karena dia ini memiliki harga yang relatif terjangkau untuk ukuran parigata teman-teman bisa membeli di harga Rp100.000 ke atas dan selain harganya lebih murah dia ini sama memiliki karakter tahan penting atau mudah dirawat jadi cocok sekali untuk pemula atau yang baru belajar nah sekian pada video kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman pemula atau yang baru belajar saya Sudahi Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb